Bukan hanya dari lingkup DPRD Kota Makassar, Bapak Bersa, di hari pertama kerja kemarin juga dibanfaatkan di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencalin tali silaturahmi dengan bersalam-salaman. Salam-salaman dan saling memaafkan adalah sebuah hal yang lazim dilakukan usai lebaran Idul Fitri bagi umat Islam. Di hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran Idul Fitri di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, para Pegawai Negeri Sipil tampak ceria saat melakukan silaturahmi bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasilimpu. Para PNS rela antri berdugu giliran untuk bersalamat dengan Gubernur Sulawesi Selatan bersama Wakil Gubernur Agus Arifin Numang, Sekretaris Daerah, serta Pejabat Pemprov Sulawesi Selatan lainnya. Kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi dan menjadi tradisi jajaran Pemprov Sulawesi Selatan setiap tahun usai lebaran Idul Fitri. Saya yakin bahwa Ramadan salah satu hal yang bermakna adalah kemampuan kita menjalankan tugas lebih baik. Dan hari ini saya merasa upacara ini menunjukkan itu. Syahrul mengengkapkan, tahun ini antusias para pegawai di lingkup Pemprov Sulawesi Selatan untuk masuk kerja sangat tinggi. Dan ajang silaturahmi ini diharapkan dapat meningkatkan kekumpakan dalam melaksanakan tugas yang diemban sebagai pelayanan masyarakat. Bayu Firman Syah, V Channel